Jitian Singh mengambil buku hitam tebal itu dan mempelajarinya dengan cermat. Catatan bacaan surga dunia, kelima kata kuno emas gelap ini terukir di sampulnya, tidak memudar bahkan setelah puluhan ribu tahun. Kata-katanya kuat dan kuat, mengungkapkan jejak aura agung yang melampaui hal-hal duniawi dan memandang rendah dunia. Hanya dari lima kata ini saja, Jitian Singh dapat mengatakan bahwa ahli agung roh non-primordial pasti tidak akan memiliki aura seperti itu. Dia dengan lembut membuka sampulnya dan melihat dua baris kata emas kecil terukir di halaman judul. Gunung itu tinggi dan akulah puncaknya. Setelah menghadapi kesengsaraan surgawi, jalan menjadi kosong. Naik ke surga melalui sembilan transformasi hidup dan mati, melampaui kevanaan dan menjadi naga surgawi. Jitian Singh menatap lekat-lekat pada empat baris ini, gelombang besar melonjak di hatinya saat shock hebat melintas di matanya. Meskipun itu hanya 28 kata sederhana. Kata-kata ini berisi pengalaman hidup pemilik kediaman gunung timur, serta auranya yang mendominasi yang memandang rendah dunia, serta pencapaian bela dirinya yang tak terduga. Gunung itu tinggi dan akulah puncaknya. Ini jelas berarti bahwa pemilik kediaman gunung timur telah mencapai puncak alam roh primordial dan berdiri di puncak benua ini, memandang ke bawah pada semua kehidupan di bawah langit. Setelah menghadapi kesengsaraan surgawi, jalan menjadi kosong. Ini menggambarkan misteri dan teror dari kesengsaraan surgawi. Dua baris terakhir dengan jelas mengatakan bahwa setelah mengatasi sembilan kesengsaraan surgawi, seseorang akan dapat naik ke surga dalam sembilan langkah dan mencapai alam transendensi. Ranah Marsial Sein yang tak terduga itu seperti naga surgawi yang melayang menembus langit, bahkan mampu melintasi langit dan angkasa. Namun, Jitiansing memiliki beberapa keraguan. Apakah pemilik kediaman gunung timur berhasil mengatasi sembilan transformasi kesengsaraan surgawi dan mencapai alam transendensi? Apakah yang disebut naga surgawi berarti menjadi naga surgawi, atau menjadi sekuat naga surgawi? Dipenuhi dengan pertanyaan, pandangannya meninggalkan 28 kata itu dan mendarat di kanan bawah halaman judul. Ada tanda tangan pemilik Eastern Mountain Residence, empat kata emas gelap. Puncak Gunung Timur Jitiansing segera mengerti ketika dia melihat karakter segel yang agung dan flamboyan. Pemilik Eastern Mountain Residence dikenal sebagai Eastern Mountain Exile. Dia pasti seorang ahli tertinggi di puncak alam roh primordial. Adapun apa yang terjadi pada permuliaan Gunung Timur pada akhirnya dan apakah dia telah mengatasi kesengsaraan surgawi, dia hanya akan tahu setelah membaca isi catatan kuno. Tatapannya tertuju pada halaman-halaman buku itu, membacanya dengan hati-hati dan penuh perhatian. Halaman-halaman buku itu terbuat dari bahan khusus. Mereka dingin dan tangguh saat disentuh. Bahkan setelah 10 ribu tahun, mereka tidak membusuk. Kata-kata emas gelap yang pada tertulis di atasnya, yang semuanya telah ditorekan oleh Eastern Mountain Exile menggunakan kekuatannya yang luar biasa, tidak pernah terhapus. Hanya setelah Jitiansing membacanya, dia mengerti bahwa buku tebal kuno ini mencatat pengalaman dan wawasan kultifasi seumur hidup dari Eastern Mountain Exile. Masalah ini mulai diingat sejak Eastern Mountain Exile telah mendirikan Eastern Mountain Residence dan kembali ke pengasingan. Makhluk tertinggi Gunung Timur telah menyiapkan delapan mata dewa pemantau surgawi di dalam istana, menggunakan kekuatan magis mereka yang besar untuk memantau delapan arah tanah Tian Suan. Delapan mata dewa pengawas langit dapat mengamati pergerakan bintang-bintang surgawi dan memantau orang-orang dan semua makhluk hidup di dunia. Peninggalan Gunung Timur duduk di dalam kediaman Gunung Timur, menyaksikan bintang-bintang bergeser saat matahari dan bulan terbit dan terbenam, menghadap ke berbagai keadaan dunia, naik turunnya dunia, memahami dao besar dari jantung langit dan bumi. Dalam buku pengamatan surgawi dan pengamatan duniawi, ada banyak fenomena langit yang misterius, serta naik turunnya dunia manusia. Pada tahun ke-7.200 kalender kuno, di benua timur, kavaleri Ras Iblis menyapu dengan niat membunuh yang meluap. Ratusan juta orang dari seratus klan di timur dibantai. Ribuan kota dan desa dihancurkan, dan jutaan mil gunung dan sungai diwarnai merah dengan darah. Seratus tahun kemudian, Kaisar Iblis pertama memimpin pasukannya ke wilayah tengah, mendirikan pengadilan Kekaisaran Ras Iblis dan menduduki setengah dari tanah Tian Suan. Orang-orang dari berbagai klan ditakuti oleh kekuatan Ras Iblis, tidak berani melawan, membiarkan Ras Iblis menggertak dan membantai mereka. Pada tahun ke-8.000 kalender kuno, wilayah tengah menjadi stabil. Sebuah kekuatan misterius yang disebut Kediaman Kekaisaran muncul entah dari mana, menekan pengadilan Kekaisaran Ras Iblis dan mengambil kendali wilayah tengah. Tuan Kediaman Kekaisaran pertama bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan Kaisar Iblis di atas sembilan surga selama setengah bulan. Pada akhirnya, Kaisar Iblis jatuh dengan kebencian, sementara penguasa Kediaman Kekaisaran pertama menghilang secara misterius. Pada tahun ke-8.900 kalender kuno, di benua selatan, Ras Manusia berdiri dalam jumlah besar, dengan para pahlawan bersaing untuk mendapatkan supremasi. Yang terkuat berdiri dengan bangga di puncak Ras Manusia, memerintah semua manusia di bawah langit, mendirikan pengadilan Kekaisaran Ras Manusia dan memasuki wilayah tengah. Pada tahun ke-9.500 kalender kuno, perang saudara pecah di antara Ras Iblis di benua barat. Ratusan Pemimpin Ras Iblis Saling Membunuh Setelah seratus tahun kompetisi, Kaisar Iblis Penutup Langit akhirnya muncul, menekan semua Ras Iblis di bawah langit, mendirikan pengadilan Kekaisaran Ras Iblis dan memasuki wilayah tengah. Pada tahun ke-10.000 kalender kuno, sebuah fenomena aneh terjadi di langit berbintang. Sembilan bintang mutiara menyinari dunia, menyebabkan galaksi runtuh. Miliaran meteor jatuh, mengguncang langit dan bumi. Dalam seratus tahun, para jenius tak tertandingi muncul dari berbagai klan di benua itu. Para jenius dari berbagai klan bangkit bersama dan berkompetisi di bawah langit berbintang. Pada tahun ke-1200 kalender kuno, berbagai klan di benua itu berada di puncaknya. Manusia dan Iblis bergabung untuk melawan Ras Iblis. Ratusan prajurit elit makhluk tertinggi berpartisipasi dalam pertempuran, dan ribuan Transcendent memimpin pasukan. Dalam perang epik itu, Kaisar Iblis dan Marsikal Iblis dari generasi sekarang semuanya jatuh. Ras Iblis menderita kekalahan besar dan harus mundur dari wilayah tengah ke gurun utara. Sejak saat itu, pengadilan kekaisaran Ras Iblis hanya tinggal nama dan menjadi sejarah. Pada tahun ke-15.000 kalender kuno, era kuno yang gelap dan kacau berakhir, dan tanah Tian Suan menyambut era baru. Dengan dimulainya kalender baru, benua itu stabil dan damai. Berbagai klan membangun wilayah dan perbatasan mereka, hidup berdampingan dengan damai dan berkembang. Ketika Ji Tian Xing melihat catatan ini, adegan yang tak terhitung jumlahnya muncul tak terkendali di benaknya, seolah-olah dia bisa melihat berbagai adegan di masa lalu. Era yang megah dan megah itu, di mana para jenius bangkit dan para naga berkompetisi, menyebabkan jantungnya melonjak dan darahnya mendidih. Adapun permuliaan Gunung Timur, dia telah hidup dalam pengasingan di sini selama 8.000 tahun, melihat semua kejadian di dunia. Dia secara pribadi menyaksikan naik turunnya berbagai klan, akhir era kuno, dan kedatangan era baru. Namun, dalam proses ini, dia selalu memandang dingin dari sudut pandang penonton, tidak pernah mengambil bagian di dalamnya. Apakah itu perlombaan iblis yang menyapu dunia dan dengan sembrono membantai ratusan juta orang biasa, atau berbagai klan yang bangkit dan bersaing untuk mendapatkan supremasi? Dia acuh tak acuh terhadap mereka semua. Seolah-olah segala sesuatu di dunia vana tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sepertinya telah menjadi satu dengan langit dan bumi. Dia tinggi, terlepas dari dunia, namun dingin dan tanpa emosi. Ji Tian Xing tidak dapat memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh peninggalan Gunung Timur ketika dia merekam berbagai peristiwa besar dunia. Namun, saat dia terus membaca Heaven Viewing Records of the World, dia secara bertahap menemukan bahwa meskipun peninggian Gunung Timur adalah manusia, dia adalah dewa manusia yang mewarisi garis keturunan dewa kuno. Sebelum mencapai alam roh primordial, orang ini sudah terobsesi dengan mengejar Dau Beladiri, seorang fanatik Beladiri yang tidak peduli dengan urusan dunia. Ketika dia mencapai alam roh primordial, dia melihat melalui urusan dunia dan menjadi acuh-ta'acuh, memutuskan tujuh emosi dan enam keinginannya untuk mengejar Dau Agung Langit dan Bumi. Dia telah melihat kemakmuran dunia fana dan penderitaan semua makhluk hidup, semua demi memahami Dau Agung darinya, dan dengan demikian mengatasi kesengsaraan surgawi sembilan siklus untuk mencapai alam dewa. Ji Tian Xing merasakan keakraban dengan sifat dan mentalitas Gunung Timur. 1022. Tai Yi juga terobsesi dengan seni Beladiri dan Dingin serta tidak berperasaan. Untuk mengejar dunia seni Beladiri yang lebih kuat, dia bisa mengabaikan segalanya dan memotong tujuh emosi dan enam keinginannya. Dia bahkan bisa menyerah pada keluarga, teman, dan kekasihnya. Mentalitas dan watak seperti itu sangat mirip dengan Eastern Mountain Exalt. Ji Tian Xing menutup gulungan itu dan merenung sejenak. Dia kemudian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Seribu orang memiliki seribu wajah dan seratus pikiran. Setiap orang memiliki sifat dan prinsip yang berbeda, sehingga cara mereka melakukan sesuatu secara alami berbeda. Suatu hari, bahkan jika saya menjadi primordial Sol Exalt dan berdiri di puncak benua, tidak mungkin bagi saya untuk menjadi sedingin dan tak berperasaan seperti Eastern Mountain Exalt. Namun, manusia memiliki kemanusiaannya, sedangkan dewa memiliki keilahiannya. Peninggian Gunung Timur adalah dewa manusia, menyebut dirinya dewa. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kemanusiaan? Setelah merenung sejenak, dia melanjutkan membaca. Dalam pengamatan surgawi dan rekor dunia, ada juga banyak cerita menarik yang direkam, serta pemandangan unik yang telah dilihat oleh peninggalan Gunung Timur dengan mata ilahi pengawas surga. Ji Tian Xing memperhatikan bahwa ada cerita aneh tentang ras iblis yang terekam di dalamnya. Dikatakan bahwa pada awal zaman kuno, ada banyak dewa di dunia. Saat itu, tanah Tian Xuan masih dalam masa tidak beradab dan perkembangan seni bela diri belum mencapai puncaknya. Namun, ada puluhan ribu ras di benua itu, dan ada banyak dewa yang mengabarkan dan mengajar kepada semua makhluk hidup. Puluhan ribu ras hidup berdampingan dengan damai. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, suatu hari, langit tiba-tiba hancur dan runtuh. Iblis tak berujung turun dari langit dan mendarat di tanah Tian Xuan. Iblis abis yang jahat dan kuat ini memiliki fisik yang sangat kuat, atribut kekuatan yang berbeda dari orang biasa, dan metode berdarah dan kejam untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tanpa ragu, iblis jahat yang menginvasi tanah Tian Xuan ini adalah klan iblis. Di bawah kepemimpinan dewa iblis surgawi primogenitor, ras iblis membantai semua makhluk hidup dan menjarah sumber daya dan wilayah semua ras di dunia. Mereka juga memakan daging, darah, dan jiwa untuk memperkuat diri dan meningkatkan kekuatan mereka. Mereka seperti belalang yang lewat. Kemana pun mereka lewat, bahkan sehelai rumput pun tidak akan tumbuh, dan semua kehidupan akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Perkembangan pesat dan pertumbuhan ras iblis telah menyebabkan kepanikan di antara semua ras di dunia dan membuat marah dewa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, para dewa dari berbagai ras bukanlah tandingan dewa iblis surgawi primogenitor. Mereka maju untuk mengepung dewa iblis surgawi, tetapi mereka malah dibunuh oleh dewa iblis surgawi. Mereka menjadi makanan untuk kekuatan dewa iblis surgawi primogenitor. Kemudian, dewa terkuat dari setiap ras bergabung untuk mengepung dewa iblis surgawi, dan mereka bertarung dengan sengit di langit berbintang selama setengah tahun. Pada akhirnya, dewa iblis surgawi dibunuh oleh para dewa dan menghilang dari dunia. Para dewa juga telah membayar mahal. Mereka telah binasa atau menghilang tanpa jejak. Dewi ras manusia yang paling menonjol, Dewi Yao Guang, sangat membenci ras iblis. Dia tidak ragu untuk meledakkan diri, mengorbankan hidupnya dan ketuhanan untuk menempatkan kutukan garis darah pada ras iblis. Sejak saat itu, kekuatan kutukan mengalir melalui darah iblis, dan tidak akan pernah bisa dihilangkan. Saat iblis lemah, mereka masih bisa mempertahankan bentuk normalnya. Saat ras iblis semakin kuat, mereka akan menjadi lebih buruk dan lebih ganas. Tubuh mereka akan menjadi lebih besar, seperti setan, seperti binatang raksasa. Setiap malam bulan Purnama, ketika tujuh bintang bersaing untuk kemuliaan, setan akan mengungkapkan bentuk aslinya yang jelek dan menderita rasa sakit dan siksaan karena hati mereka digigit oleh ribuan semut. Menurut legenda, itu adalah kutukan abadi dari sang Dewi. Setan akan dihukum atas kejahatan keji yang telah mereka lakukan, dan akan bertobat selamanya. Tentu saja, perbuatan yang dicatat dalam buku-buku kuno ini hanyalah mitos dan legenda kuno. Peninggian Gunung Timur tidak pernah mengalami era primitif dari era kuno awal, juga tidak pernah melihat era di mana banyak dewa ada berdampingan. Ini semua adalah legenda yang dia dengar dan anggap menarik, jadi dia mencatatnya dalam buku pengamatan surga dan pengamatan dunia. Setelah membacanya, Ji Tianxing sama sekali tidak meragukan legenda ini. Karena dia tahu bahwa ras iblis memang menderita semacam kutukan dan belenggu. Tidak hanya mereka akan menjadi jelek dan ganas, pertumbuhan kekuatan mereka juga akan menjadi lambat, dan bakat bawaan mereka juga akan terbatas. Tanpa sadar, empat jam telah berlalu. Dia sudah membaca lebih dari setengah buku kuno itu, dan hanya ada sekitar selusin halaman yang tersisa. Selusin halaman ini mencatat pengalaman dan pemahaman kultifasi Eastern Mountain Exile. Suatu hal yang menarik dicatat di dalamnya. Peninggalan Gunung Timur telah hidup dalam pengasingan saat ini, dan meskipun dia sendirian, dia tidak merasa bosan. Hobi terbesarnya adalah bermain catur. Meskipun dia bermain catur dengan dirinya sendiri, tampaknya untuk kesenangannya sendiri, sebenarnya itu adalah permainan melawan surga. Permainan catur binatang kuno di lapangan umum itu adalah bidak catur dalam permainannya melawan langit. Permainan melawan langit. Saat itu, ketika permuliaan Gunung Timur telah mencapai puncak alam roh primordial, dia telah mengalami total sembilan kesengsaraan surgawi dalam delapan ribu tahun dia tinggal di sini dalam pengasingan. Jika dia ingin hidup dan mencapai alam Marsial Sein, dia harus berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi dan menyelesaikan kesengsaraan surgawi sembilan siklus. Kalau begitu, dia benar-benar bertarung melawan surga, bertarung melawan surga. Pantas saja saya tidak bisa memahami permainan catur di lapangan umum itu. Lagi pula, saya belum mencapai tingkat peninggalan Gunung Timur. Ji Tian Xing sedikit mengangguk, menghela nafas secara emosional. Peninggalan Gunung Timur telah berperang melawan surga selama beberapa ribu tahun, dan hasil akhirnya adalah dia menang melawan Tian Yi Xi. Oleh karena itu, permuliaan Gunung Timur telah berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi sembilan siklus, melampaui kevanaan dan menjadi orang suci bela diri, mencapai alam orang suci bela diri seperti naga surgawi. Setelah menjadi Marsial Sein, peninggalan Gunung Timur telah meninggalkan kediaman Gunung Timur, berjalan keluar dari reruntuhan pengembalian Laut Timur. Ji Tian Xing tidak tahu kemana dia pergi, dan tidak ada catatan dalam pengamatan surgawi dan rekor dunia. Namun, Ji Tian Xing percaya bahwa peninggalan Gunung Timur kemungkinan besar telah meninggalkan benua langit yang mendalam untuk mencari tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Sebelum peninggalan Gunung Timur pergi, dia telah menghapus 90 persen formasi dan jebakan di kediaman Gunung Timur, hanya menyisakan beberapa formasi dasar untuk menjaga dunia rahasia ini agar tidak dihancurkan selama 10 ribu tahun. Pada saat yang sama, peninggalan Gunung Timur telah meramalkan bahwa seseorang yang ditakdirkan akan muncul di masa depan, turun ke kediaman Gunung Timur secara kebetulan. Oleh karena itu, dia telah mencatat pengalaman kultivasi seumur hidupnya di pengamatan surgawi dan rekor dunia, meninggalkannya untuk dibaca oleh orang yang ditakdirkan. Membaca sampai di sini, Ji Tian Xing tercerahkan, matanya berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran aku berhasil melintasi tangga kenaikan surga dan tiba di puncak gunung. Tidak heran saya bisa menembus formasi besar pelindung istana dan membuka gerbangnya untuk datang ke sini. Ternyata setelah peninggalan Gunung Timur telah menjadi orang suci bela diri, dia dengan sengaja menghapus 90% formasi, berniat untuk meninggalkan kediaman gua ini kepada orang yang ditakdirkan. Tanpa diragukan lagi, dia adalah orang pertama yang ditakdirkan memasuki kediaman Gunung Timur dalam 10 ribu tahun. Merasa agak gelisah, dia buru-buru membaca kata-kata yang terekam di 10 halaman terakhir. Itu adalah pengalaman kultivasi dan pemahaman dari peninggian Gunung Timur, dari tahap asal surgawi ke tahap penyempurnaan jiwa, dan kemudian ke tahap roh primordial. Meskipun pengalaman dan pemahaman itu tersebar, tampak mendalam dan tidak jelas, membuat seseorang tidak dapat memahaminya. Namun, Ji Tian Xing berbakat dan cerdas. Setelah memahami pengalaman hidup peninggalan Gunung Timur, dia dapat menebak mentalitas dan pemikiran peninggalan Gunung Timur. Dia duduk di ruang kerja kuno yang gelap, memegang pengamatan surgawi dan rekor dunia dengan kedua tangan, tampak sangat asyik dan terpesona. Waktu berlalu tanpa suara. Satu hari, dua hari, tiga hari, sepuluh hari berlalu. Selama sepuluh hari penuh, Ji Tian Xing seperti Biksu Tua yang sedang bermeditasi, tidak bergerak sedikit pun seperti batu besar. Baru pada tengah hari pada hari ke-11 dia tampaknya terbangun dari mimpi, menyadari. 1023, Ji Tian Xing tahu betul bahwa kultivasi Marsial Dao itu sulit. Tidak mudah untuk menjadi seorang ahli. Sumber daya kultivasi yang melimpah dapat menghasilkan ahli tahap Yuan Dan, tetapi bukan ahli tahap asal langit. Untuk mencapai tahap asal surgawi, seseorang tidak hanya membutuhkan sumber daya kultivasi yang melimpah, tetapi juga membutuhkan bakat dan bakat yang luar biasa. Dan untuk ahli tahap asal surgawi untuk menembus belenggu manusia dan mencapai tahap pemurnian jiwa transcendent, itu sangat sulit. Tidak hanya seseorang membutuhkan sumber daya yang melimpah dan bakat yang luar biasa, seseorang juga perlu memiliki hati yang ulet dan gigih, serta peluang dan keberuntungan yang besar. Ji Tian Xing memiliki sumber daya dan harta yang melimpah, bakat yang luar biasa, dan hati yang ulet, tetapi dia tidak pernah bisa mendapatkan peluang apapun. Dengan demikian, dia tetap berada di tingkat ke-9 dari tahap asal surgawi untuk waktu yang sangat lama. Sekarang, dia secara tidak sengaja memasuki kediaman Gunung Timur, memahami masa lalu Gunung Timur, dan membaca rekor dunia melihat surga. Tanpa diragukan lagi, kesempatannya telah datang. Catatan melihat surga dunia ini adalah kekayaannya yang luar biasa. Setelah 10 hari meditasi, sepenuhnya fokus pada pemahaman, dia akhirnya memahami wawasan Transcendent Gunung Timur, dan menemukan cara yang aneh untuk menerobos. Dia segera menutup rekor dunia melihat surga, duduk bersila di ruang kerja, melambaikan telapak tangannya untuk membentuk segel saat dia mulai beredar dan berkultivasi. Us! Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya spiritual warna-warni, melepaskan aura yang sangat kuat. Auranya naik tanpa henti, kekuatannya melonjak hebat, secara bertahap mencapai puncaknya. Di ruang kerja, badai dahsyat muncul, menyapu debu dan kerikil ke langit di luar pintu. Dan dia duduk di tengah badai, sekoko batu, seluruh tubuhnya melonjak dengan aura kuat yang sebanding dengan ahli tahap penyempurnaan jiwa tingkat kedua. Dia telah mengaktifkan kultivasi seumur hidupnya, mengendalikan hati pedang emas di dadanya, membuatnya marah hingga batasnya. Waktu berlalu dengan cepat, satu hari, dua hari, tiga hari berlalu. Dan dia benar-benar melupakan dirinya sendiri, melupakan waktu, melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia memasuki keadaan halus menjadi satu dengan surga, tubuhnya menyatu dengan langit dan bumi, meminjam kekuatan langit dan bumi di kediaman gunung timur untuk meredam hati pedangnya berulang kali. Sangat cepat, sepuluh hari lagi berlalu. Hati pedang emas seukuran jari telah ditempah hingga batasnya olehnya, memadatkannya ke tingkat yang paling ulet dan kuat. Tentu saja, hati pedang telah menjadi seukuran tusuk gigi, tapi kekuatannya menjadi dua kali lipat. Dia mulai memanipulasi jantung pedang. Itu meninggalkan dadanya dan memasuki pembuluh darahnya, perlahan terbang menuju pikirannya. Proses ini sangat lambat, dan dia harus menahan rasa sakit dari sepuluh ribu pedang yang menusuk jantungnya. Rasa sakit yang tak tertandingi menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat seperti saringan. Butir-butir keringat seukuran kacang muncul dari 36 ribu pori-pori di tubuhnya, menutupi wajah dan tubuhnya, membasahi rambut panjang dan jubah putihnya. Bahkan sampai pembuluh darah di sekujur tubuhnya menggembung, dan pembuluh darahnya menggembung. Bahkan tulangnya mengeluarkan suara retakan seolah-olah akan patah. Untungnya, dia sudah menguasai tubuh pedang tertinggi, dan tubuh fisiknya sekuat harta sihir tingkat jiwa. Jika itu adalah seorang kultifator normal di tingkat ke-9 dari alam asal langit, tubuh fisiknya sudah lama dihancurkan. Tiga hari kemudian, Jitiansing menanggung siksaan selama tiga hari, seolah-olah dia telah melewati neraka dan mengalami kematian. Untungnya, dia mampu memindahkan hati pedang ke dalam pikirannya dan menggabungkannya dengan jiwanya. Awalnya, sebelum dia mencapai Sol Refinement Realm, dia tidak pernah mengembangkan dan memperkuat jiwanya. Namun, dia hampir kehilangan nyawanya untuk melawan Kaisar Fin saat itu. Yun Yao yang menggunakan Nirvana Divine Crystal untuk menyelamatkannya. Setelah dia memperoleh mutiara penyembuh surga, kristal ilahi nirvana sepenuhnya melepaskan kekuatannya dalam cahaya putih suci mutiara penyembuh surga menyatu dengan jiwanya. Meskipun dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengolah jiwanya, jiwanya diperkuat oleh Nirvana Divine Crystal sebanding dengan ahli penyempurnaan jiwa tingkat pertama. Dalam setengah tahun ini, mutiara perbaikan surga menyatu dengan jiwanya dan juga memperkuat jiwanya beberapa kali. Ketika hati pedang memasuki pikirannya dan mulai melebur dengan jiwanya, dia pasti harus menahan rasa sakit jiwanya yang tercabik-cabik. Namun, dengan perlindungan dan bantuan Heaven Mending Pearl, itu mengurangi rasa sakit yang merobek jiwa menjadi sangat ekstrim. Ji Tian Xing mampu menahan rasa sakit dan siksaan yang tidak manusiawi. Mengandalkan kemauannya yang kuat, dia mengertakan gigi dan bertahan. Dia menggunakan seni rahasia, meminjam kekuatan mutiara perbaikan surga, dan secara bertahap menyatu dengan hati pedang untuk memadatkan jiwa dewanya. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa sadar, setengah bulan lagi berlalu. Pedang hati dan jiwanya hanya setengah kental. Dia masih sangat jauh dari kesuksesan. Setelah sebulan, hati dan jiwa pedang telah menyatu 90%, dan dia akan berhasil. Esensi sejati dan pikirannya telah digunakan secara berlebihan, dan dia akan pingsan. Namun, dia sama sekali tidak bisa gagal. Kalau tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dia mengandalkan tekadnya yang tak tertandingi, Heaven mending parul, dan kekuatan garis keturunan Kenshin untuk bertahan dengan keras kepala. Setelah satu setengah bulan, dia akhirnya berhasil menggabungkan pedang hati dan jiwanya, membentuk jiwa ilahi berbentuk pedang emas. Hampir semua jiwa kultifator Sol Revinemen Rilem adalah bola cahaya putih, seukuran telur. Dan jiwa ilahinya begitu istimewa, itu sebenarnya adalah pedang emas kecil. Dia menyebutnya, jiwa pedang. Pada siang hari ini, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya pedang yang membubung ke langit, meledak dengan niat pedang yang menutupi langit. Dengan suara gemuruh yang keras, seluruh ruang belajar dan setengah dari istana hancur oleh niat pedang yang membubung ke langit, runtuh menjadi reruntuhan. Dalam debu yang menutupi langit, Ji Tian Xing selesai berkultifasi. Dia berjalan dengan semangat tinggi, dan tiba di udara di atas istana. Dia berdiri di udara, memandang rendah dunia dengan ekspresi tenang. Seluruh tubuhnya meledak dengan aura yang mendominasi dari pembangkit tenaga listrik yang memandang rendah dunia. Tanpa diragukan lagi, dia telah berhasil menembus belenggu manusia, memadatkan jiwa pedang, dan mencapai tingkat pertama dari alam penyempurnaan jiwa. Mulai saat ini, dia bukan lagi manusia biasa, tetapi pembangkit tenaga listrik transenden. Umurnya telah mencapai seribu tahun. Dia telah menjadi abadi di mata manusia, abadi dan abadi. Satu-satunya titik vital dalam tubuhnya adalah jiwa ilahinya. Bahkan jika tubuhnya hancur menjadi bubuk, selama jiwanya tidak hancur, dia tidak akan mati. Kekuatannya juga meningkat lima kali lipat, dan dia telah melangkah ke level dan domain yang benar-benar baru. Dia saat ini hanyalah ahli rilem penyempurnaan jiwa tingkat pertama. Tetapi jika dia bertemu dengan ahli rilem penyempurnaan jiwa tingkat ketiga, dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Bahkan jika itu adalah ahli rilem penyempurnaan jiwa tingkat keempat, dia bisa bertarung imbang, dan bahkan memiliki peluang untuk menang. Suara mendesing. Pikiran Jitiansing bergerak, dan dia memanggil jiwa pedang di lautan kesadarannya. Jiwa pedang emas seukuran tusuk gigi melayang dengan tenang di telapak tangannya, berkilauan dengan cahaya kemasan yang cemerlang dan meledak dengan niat pedang yang tampaknya mampu mengoyak dunia. Dia menatap roh pedang dalam diam saat senyum puas muncul di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, awalnya saya berpikir bahwa saya perlu menemukan batu tanpa batas dan memperkuat pedang yang patah sebelum saya dapat meminjam kekuatan pedang dewa untuk menerobos ke alam pemurnian roh. Untuk berpikir bahwa surga akan menjagaku dan mengizinkanku pemurnian jiwa terlebih dahulu. Tidak hanya Heaven Viewing Record of the World dari Eastern Mountain Exile adalah buku yang tak tertandingi yang mencatat peristiwa masa lalu dan sekarang, itu juga merupakan panduan rahasia yang mengarah ke alam roh primordial. Itu layak dihargai dan dipahami oleh saya sepanjang hidup saya. 1024. Ji Tian Xing benar-benar puas. Meskipun perjalanannya keruntuhan pengembalian Laut Timur kali ini sangat berbahaya, dia juga menuai hasil yang besar. Tidak hanya dia mendapatkan lebih dari 10 urat mineral yang sangat berharga, dia bahkan telah menemukan batu tanpa batas. Dan hal yang paling berharga adalah dia secara tidak sengaja memasuki kediaman Gunung Timur dan memperoleh rekor bacaan dunia melihat surga. Sejarah berdebu dan rahasia kuno terungkap dalam buku kuno ini. Pengalaman kultivasi dan pemahaman dari esens spirit supreme disajikan dalam buku kuno ini. Bagi Ji Tian Xing, ini benar-benar harta yang tak ternilai. Dia dengan sungguh-sungguh menyimpan rekor bacaan dunia melihat surga, menyimpannya di cincin spasialnya. Selama dia punya waktu di masa depan, dia pasti akan membaca buku kuno ini berulang kali. Namun, itu adalah masalah untuk masa depan. Dia berdiri di udara di atas kediaman Gunung Timur, melepaskan kekuatan spiritual tak berbentuk yang menyebar ke segala arah, menyelimuti seluruh puncak gunung. Sayangnya, meskipun Eastern Mountain Residence megah, namun dibangun dengan sangat sederhana dan sederhana. Hanya ada sebuah istana di puncak gunung, tanpa tempat tinggal atau bangunan lain. Ji Tian Xing berpikir bahwa permuliaan Gunung Timur mungkin sudah berdiri di puncak alam fana, setelah mencapai alam kembali ke kesederhanaan dan berperang melawan surga. Tidak perlu bangunan mencolok itu untuk menghiasi tempat tinggal guanya. Selain itu, dia telah mencari seluruh puncak gunung dengan kekuatan spiritualnya, namun tidak menemukan harta berharga lainnya. Tidak ada senjata ilahi atau warisan seni bela diri. Ketika peninggalan Gunung Timur telah meninggalkan kediaman Gunung Timur, dia hanya meninggalkan ruang belajar yang penuh dengan buku-buku kuno. 10.000 tahun telah berlalu, dan buku-buku kuno itu semuanya telah berubah menjadi debu, dengan hanya rekor bacaan dunia melihat surga yang tersisa sampai sekarang. Jitian Singh merasa sedikit menyesal karena dia hanya bisa menurunkan batu bata emas di lantai istana dan layar batu biok yang tertanam di dinding, menyimpannya di cincin spasialnya. Batu bata emas di lantai bukanlah emas biasa, tetapi dimurnikan dari stelar gold sand. Batu bata pasir emas stelar seperti itu sangat langka di dunia saat ini, dan biasanya hanya muncul dalam pecahan yang pecah, namun batu bata itu juga bisa dijual dengan harga yang mencengangkan. Jitian Singh telah menggali lebih dari 400 keping, yang setidaknya bisa dijual seharga 3 hingga 500 juta batu roh. Adapun layar giok yang tertanam di dinding, itu juga bukan giok roh biasa, tetapi giok pengumpul roh. Itu adalah permata berharga yang didambakan oleh para pembudidaya Sol Refinement Realm bahkan dalam mimpi mereka. Mereka memiliki efek ajaib memadatkan pikiran seseorang dan menempa jiwa seseorang. Sebagian besar spirit Congyaling Jades yang muncul di benua negara bagian tengah seukuran telapak tangan dan bernilai 20 hingga 30 juta batu roh. Selain itu, mereka tak ternilai harganya. Jitian Singh, di sisi lain, langsung memindahkan 4 layar giok yang sebesar 4 dinding. Dia tidak bisa memperkirakan berapa banyak 4 potong besar spirit Congyaling Jades ini bisa dijual. Tentu saja, dia tidak berniat menjualnya. Harta yang luar biasa seperti itu tentu saja harus dibuat menjadi sajada atau singgah sana untuk digunakannya selama kultivasi. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi harta di kediaman gunung timur, Jitian Singh berbalik untuk pergi. Saat dia hendak terbang menuruni gunung, dia melihat perubahan mendadak di langit dan bumi. Langit cerah hancur, gunung-gunung yang mengjulang tinggi runtuh, dan separuh sisa istana dengan cepat runtuh menjadi reruntuhan. Seluruh kediaman gunung timur runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu berantakan dan hancur. Jitian Singh berdiri di langit, mengerutkan kening saat dia melihat semua ini. Ekspresinya menjadi agak serius. Alam rahasia tempat tinggal gua ini sebenarnya akan dihancurkan. Apakah energi yang menjaga alam rahasia telah habis? Atau apakah itu formasi yang ditinggalkan oleh Eastern Mountain Exalt yang ingin menghancurkan dunia rahasia ini? Dia dipenuhi dengan keraguan, namun tidak ada yang bisa menjawabnya. Tepat pada saat ini, dia melihat sebuah gerbang yang terkondensasi dari cahaya putih muncul di langit di hadapannya. Gerbang cahaya putih yang tingginya lebih dari 10 kaki itu seperti gerbang teleportasi spasial, berkelap-kelip dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Jitian Singh memandangi menyaksikan alam rahasia tempat tinggal gua dengan cepat runtuh. Tanpa ragu, dia terbang menuju gerbang teleportasi itu. Suara mendesing. Ketika dia terbang ke sisi gerbang teleportasi, dia berhenti dan menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat terakhir kekediaman Gunung Timur yang akan menghilang, membungkuk dengan ekspresi tulus saat dia bergumam pelan, pemujaan Gunung Timur, meskipun saya tidak setuju dengan cara Anda melakukan sesuatu dan cara berpikir Anda, saya masih punya untuk berterima kasih karena telah memberi saya kesempatan besar dalam 10 ribu tahun ini. Dengan itu, dia berbalik dan melangkah ke gerbang teleportasi spasial. Saat berikutnya, sosoknya ditelan oleh cahaya putih, menghilang. Tidak lama kemudian, kediaman Gunung Timur benar-benar runtuh, seluruh dunia rahasia yang tinggal di gua menghilang. Suara mendesing. Jitiansing hanya melihat kilatan cahaya putih di depan matanya saat dia meninggalkan ranah rahasia kediaman Gunung Timur, kembali ke bawah tanah yang gelap dan dingin. Dia muncul di atas urat mineral perak, berdiri di tepi lubang hitam itu. Lima langkah darinya, di sisi lain lubang hitam, Raja Gunung Emas sedang memegang palu perang emas gelapnya dengan kedua tangan, menatap lubang hitam dengan kecemasan dan antisipasi, menggumamkan sesuatu. Tuan Mudaji, Tuan Mudaji, mengapa Anda belum keluar? Saya tidak dapat menghubungi Anda sama sekali, dan saya tidak tahu kemana Anda pergi atau bahaya apa yang Anda temui. Huh, ini terlalu mengkhawatirkan. Jika sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana saya bisa? Raja Gunung Emas baru setengah dari kata-katanya ketika dia melihat kabur di depan matanya ketika seorang pemuda berjubah putih muncul dari udara tipis. Dia langsung terpana, menatap pemuda berjubah putih dengan mata lebar, semua kekhawatiran dan kecemasannya langsung lenyap. Tuan Muda, Tuan Mudaji, Anda benar-benar, oh tidak, Anda akhirnya kembali. Raja Gunung Emas kembali sadar. Matanya berbinar dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia membuang palu emas gelapnya, maju dua langkah dengan penuh semangat, Jitiansing melihat reaksinya yang bersemangat dan tersenyum lega. Dia membungkuk dan menepuk pundaknya, menghiburnya, Raja Gunung Emas, aku membuatmu khawatir. Ketika saya masuk, saya bertanya-tanya mengapa Anda tidak mengikuti saya. Sepertinya ada yang salah dengan terowongan luar angkasa, jadi kamu tidak masuk, kan? Raja Gunung Emas menganggup dan buru-buru menjelaskan, ya, Tuan Mudaji, setelah Anda memasuki pusaran ruang angkasa, saya segera mengikuti Anda. Namun, tidak ada yang menyangka pusaran angkasa tiba-tiba menghilang. Saya tidak punya pilihan selain tetap di sini dan menunggu Anda keluar. Saya tidak tahu dari mana Anda berada atau apakah Anda menemui bahaya, jadi saya sangat mengkhawatirkan Anda beberapa hari terakhir ini. Beberapa hari terakhir ini, ekspresi Jitiansing tiba-tiba berubah, dan dia mengerutkan kening bingung. Aneh, aku sudah di sana selama dua bulan. Raja Gunung Emas juga bingung, dan dia bertanya, Tuan Mudaji, sejak Anda masuk, hari ini adalah hari keempat. Apakah Anda tidak ingat? Jitiansing melihat bahwa ekspresi Raja Gunung Emas Tulus, dan dia sepertinya tidak berbohong, jadi dia segera mengerti. Ah, aku mengerti sekarang. The Eastern Mountain Residence adalah ruang alternatif, di mana aliran waktu berbeda dari dunia luar. Dua bulan di Tanah Misteri sebenarnya hanya empat hari di dunia luar. Dia merasa beruntung bahwa kediaman Gunung Timur begitu ajaib sehingga menyelamatkannya dari waktu dua bulan. Pada saat ini, Raja Gunung Emas tiba-tiba menyadari perubahan kekuatan dan temperamennya, dan matanya membelalak kaget. 1025. Raja Jin San tercengang. Dia menatap Jitiansing, tercengang. Seolah-olah dia sedang bermimpi, dia tidak bisa mempercayainya. Dia telah terjebak di tingkat ke-9 dari tahap asal langit selama 8 tahun sebelum akhirnya mencapai tahap pemurnian jiwa. Jitiansing masih berada di tahap asal langit empat hari yang lalu. Sekarang, dia telah mencapai tahap pemurnian jiwa setelah memasuki alam misteri. Bagaimana mungkin Raja Jin San tidak terkejut? Dia dulunya adalah orang paling kuat dan orang paling berbakat di klan roh bumi. Tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa dibandingkan dengan Jitiansing, dia hanya dipukuli sampai tidak ada ampas yang tersisa. Melihat reaksinya, Jitiansing menepuk pundaknya dan menghiburnya sambil tersenyum, Raja Jin San, jangan kaget. Nyatanya, aliran waktu di alam misteri berbeda dengan dunia luar. Hanya empat hari telah berlalu di dunia luar, tetapi saya telah berada di sana selama dua bulan. Dua bulan, mata Raja Jin San membelalak kaget. Kamu telah mencapai Sol Revening Realm hanya dalam dua bulan. Kamu jenius yang langka, serunya. Oh benar, Tuan Mudaji, apakah alam misteri di sana? Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang itu? Jitiansing menatapnya dan menunjuk ke lapisan batu tidak jauh dari sana. Dia berkata, saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang alam misteri ketika kita punya waktu. Saat ini, kita perlu memikirkan cara menghadapi empat Red Flame Terosaurus. Juga, kita perlu menemukan cara untuk memindahkan Starvein. Raja Jin San berbalik dan melihat ke lapisan batu. Dia melihat empat Terosaurus api merah di sisi lain lapisan batu. Mereka meraum dan memancarkan niat pertempuran yang kuat. Mereka sepertinya telah menyadari bahwa kekuatan misterius yang membuat mereka takut telah menghilang. Oleh karena itu, mereka mulai mengeluarkan suara-suara aneh untuk memanggil Terosaurus lain di pulau itu. Mereka siap menyerang Jitiansing dan Raja Jin San bersama-sama. Melihat ini, Raja Jin San mengepalkan palu perangnya dengan kedua tangan, tubuhnya melonjak dengan niat bertarung. Dia berkata dengan suara yang dalam, Huh! Kelompok Terosaurus Sembrono ini benar-benar mengejar kematian mereka sendiri. Tuan Mudaji, kebetulan Anda baru saja menembus keranah pemurnian jiwa. Mengapa Anda tidak menggunakan naga bersayap ini untuk berlatih? He he, itulah yang kupikirkan. Jitiansing menyeringai, mengungkapkan seringai main-main. Raja Jin San, kamu tinggal di sini dan belajar bagaimana menggali vena bintang ini. Aku akan bermain dengan Terosaurus itu. Raja Jin San menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, tidak, tidak. Ini tidak akan berhasil. Tuan Mudaji, pangeran yang rendah hati ini jelas bukan seseorang yang takut mati. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menghadapi naga bersayap itu sendirian? Raja kecil ini ingin bertarung bersamamu dan melenyapkan Terosaurus itu. Jitiansing melambaikan tangannya, nada suaranya tenang, tetapi mengandung makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Raja Jin San, tidak perlu berdebat. Anda tinggal di sini dan menggali urat mineral secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning gelap, dan dia melewati lapisan batu setebal seribu meter, terbang menuju empat red flame Terosaurus. Raja Jin San tertegun sejenak, dia mencengkeram palu perang emas gelapnya dengan erat, ingin mengikuti dan bertarung bersama Jitiansing. Namun, dia tidak bisa tidak mematuhi kata-kata Jitiansing. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menekan kekhawatirannya dan membawa palu perangnya ke dalam urat mineral, memikirkan cara menggali urat mineral. Serangan mendadak Jitiansing mengejutkan keempat red flame Terosaurus. Mereka semua mundur untuk menjaga jarak dari Jitiansing. Namun, ketika mereka mengira Jitiansing akan menyerang, Jitiansing segera pergi dan terbang ke permukaan. Mereka langsung berpikir bahwa Jitiansing akan melarikan diri. Mereka meraung dengan marah dan mengejarnya. Swosh, swosh, swosh. Jitiansing dan empat Terosaurus api merah berubah menjadi lima lampu yang menyilaukan dan dengan cepat melewati ribuan meter di bawah tanah. Hanya dalam waktu sepuluh nafas, mereka muncul dari tanah dan terbang ke langit di atas pulau. Sekarang sudah sore, langit tertutup awan tipis dan sinar matahari yang redup bisa terlihat samar-samar. Jitiansing terbang ke langit dan berdiri diam. Dia mengulurkan tangan kanannya. Sebuah cahaya menyala di telapak tangannya dan pedang patah yang gelap dan dingin muncul. Dia memegang pedang yang patah di tangannya dan menatap tanah tanpa ekspresi. Dia berpikir pada dirinya sendiri, sekarang aku telah mencapai tahap pemurnian jiwa, aku akhirnya bisa mengembangkan pedang jiwa dao dan teknik pertempuran jiwa pedang yang ku ciptakan sendiri. Saat pemakaman surga terbangun, aku akan membiarkannya mengajariku seni jiwa pedang. Saat itu, kekuatan tempurku pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, keempat terosaurus api merah muncul dari tanah dan terbang ke langit. Mereka menyebar dan mengelilinginya. Mengaum, mengaum. Kempat red flame terosaurus mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Mata mereka dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Mereka mengepakkan sayap lebar mereka dan membangkitkan tornado. Tubuh mereka melonjak dengan api yang naik. Dalam radius 10 mil, suhu tiba-tiba naik. Udara dipenuhi api. Ji Tian Xing tidak takut. Esensi sejati di tubuhnya melonjak dan melonjak. Auranya luar biasa. Dia mengeram dengan niat membunuh. Ini adalah pertarungan pertamaku setelah menembus tahap pemurnian jiwa. Merupakan kehormatan bagimu untuk bisa mati di bawah pedang suciku. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan berani mengayunkan pedangnya, meledak dengan energi yang sangat kuat. Dia dengan keras menebas cahaya pedang yang bisa membelah langit dan bumi. Tebasan Kaisar Logam Cahaya pedang emas sepanjang 100 meter menebas salah satu terosaurus api merah dengan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Di permukaan, cahaya pedang ini terlihat tidak berbeda dengan metal emperor slas yang dia gunakan empat hari lalu. Namun dalam kenyataannya, kekuatannya telah meningkat sekitar lima kali lipat. Ji Tian Xing, yang telah menembus tahap pemurnian jiwa, telah terlahir kembali. Dia luar biasa. Kecepatan tebasan Kaisar Logam ini sangat cepat. Red Flame Terosaurus tidak punya waktu untuk mengelak dan terkena cahaya pedang. Bam! Dengan bunyi gedebuk, Scarlet Flame Terosaurus diiris menjadi dua oleh pedang raksasa. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Tahap pemurnian jiwa tingkat ketiga Red Flame Terosaurus dipotong setengah oleh Ji Tian Xing. Selain itu, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya menggunakan 80% dari kekuatannya. Kekuatan mengerikan seperti itu mengejutkan tiga terosaurus api merah lainnya. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Di antara potongan-potongan daging yang berterbangan di udara, ada kristal merah tuas ukuran kepalan tangan dan bola cahaya putih. Bola cahaya putih adalah kristal jiwa Red Flame Terosaurus. Itu terbang ketakutan, mencoba melarikan diri dari tempat ini. Kristal merah gelap yang jatuh dari langit adalah inti iblis yang telah memadatkan seluruh kekuatan seumur hidupnya. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menangkap inti iblis murni di tangannya. Dia menyimpannya di cincin interspatialnya. Dia mengayunkan pedangnya lagi dan menebas kristal jiwa Red Flame Terosaurus berkeping-keping. Jadi, Red Flame Terosaurus mati begitu saja. Tiga terosaurus api merah lainnya akhirnya sadar kembali. Mereka meraum dengan marah dan menyerbu ke arahnya. Mereka memuntahkan api yang sangat deras dan melepaskan lebih dari sepuluh serangan yang merusak. Mereka menyerang Ji Tian Xing dengan sekuat tenaga. 1026. Tiga Scarlet Flaming Terosaurus menyerang Ji Tian Xing dengan sekuat tenaga. Mereka menggunakan semua jenis serangan, melepaskan api dan bilah cahaya yang menutupi langit dan menutupi bumi, menenggelamkan sosok Ji Tian Xing. Gemuruh, suara keras terus meletus dan bergema di seluruh pulau. Hutan dan tanah dalam radius puluhan mil terbakar menjadi bumi hangus, menimbulkan debu ke langit. Pertempuran yang menghancurkan bumi menyebabkan seluruh pulau bergetar dan berguncang. Banyak retakan muncul di tanah dan gelombang dahsyat melonjak di sekitar pulau. Ji Tian Xing bola balik melalui lautan api, menahan serangan dari semua jenis bilah cahaya yang mengalir, tapi dia masih aman dan sehat. Dia mengandalkan tubuh pedangnya yang sangat kuat dan energi spiritual untuk melindungi dirinya sendiri, memblokir semua serangan. Dan jurus pembunuhan pamungkas yang dia keluarkan dengan seluruh kekuatannya sulit untuk diblokir oleh ketiga Scarlet Flaming Terosaurus. Pedang Suci Harimau Putih Dengan gelombang pedang yang patah, pedang raksasa sepanjang 100 meter yang terbungkus hantu harimau putih seperti gunung menebas salah satu Terosaurus Flaming Merah. Bang! Scarlet Flaming Terosaurus terbelah dua di tempat. Kepalanya terpisah dari tubuhnya dan jatuh dari langit seperti hujan darah. Monster Core berwarna merah gelap masih berada di dalam mayat, tetapi Soul Crystal-nya berkedip dengan cahaya putih. Itu panik dan melarikan diri ke kedalaman pulau. Ji Tian Xing mengejarnya dan menebaskan cahaya pedang yang mengejutkan lagi. Cahaya pedang ini mengandung kekuatan roh. Ketika mengenai Soul Crystal, itu hancur berkeping-keping. Sebuah Scarlet Flaming Terosaurus di tingkat ketiga dari Soul Refinement Realm telah menghancurkan tubuhnya dan energi spiritual hancur dalam satu serangan. Itu benar-benar mati. Dua Scarlet Flaming Terosaurus lainnya bergegas mendekat dan menyerangnya dengan ganas, membuatnya terbang. Tapi dia tidak terluka bahkan setelah terbang seribu meter jauhnya. Dia mengayunkan pedangnya ke Scarlet Flaming Terosaurus lainnya. Pedang Suci Burung Vermillion Pedang yang patah menebas cahaya pedang raksasa sepanjang 100 meter, membawa hantu Vermillion Bert yang besar dan mengenai Scarlet Flaming Terosaurus lainnya. Ledakan Dengan ledakan keras, Scarlet Flaming Terosaurus juga terbelah menjadi dua. Dua bagian besar tubuhnya jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Scarlet Flaming Terosaurus telah belajar menjadi pintar. Kristal jiwanya tidak terbang jauh dari langit. Sebaliknya, ia menggali ke dalam tanah, mencoba melarikan diri melalui tanah. Namun, ini tidak bisa lepas dari pandangan Jitian Sing. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas sinar pedang. Itu menebas ke tanah, menciptakan jurang yang lebar dan menghancurkan kristal jiwa menjadi berkeping-keping. Scarlet Flaming Terosaurus kedua juga dibunuh oleh Jitian Sing. Terosaurus api merah terakhir yang tersisa telah mencapai tingkat keempat dari alam pemurnian jiwa dan merupakan pemimpin terkuat di pulau ini. Namun, ia menyaksikan beberapa rekannya dibunuh satu demi satu. Itu sudah lama ditakuti oleh kekuatan Jitian Sing yang tak terkalahkan. Meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi dari Jitian Sing, ia masih kehilangan semangat juangnya dan dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Jitian Sing mengejarnya tanpa ragu. Dia mengacungkan pedang yang patah dengan sekuat tenaga dan melakukan dua gerakan. Pedang suci naga biru. Pedang suci kura-kura hitam. Kedua gerakan ini adalah teknik pedang yang kuat yang dia pahami dan pelajari dari warisan Kenshin. Ketika dia berada di alam asal surga, dia tidak dapat sepenuhnya memahami kedua teknik pedang ini, jadi dia tidak pernah menggunakannya. Namun, setelah dia mencapai Sol Raffining Realm, pemahamannya tentang SWAT DAO semakin dalam. Oleh karena itu, dia dapat menggunakan kedua jurus ini secara alami. Pedang raksasa yang panjangnya seratus meter itu seperti naga biru yang berkedip dengan cahaya biru. Itu turun dari langit dan meledak ke arah Scarlet Flame Terosaurus. Bang! Dengan suara yang memekakan telinga, Scarlet Flame Terosaurus dihempaskan oleh pedang raksasa itu. Itu jatuh ke tanah berlumuran darah. Itu terluka parah. Punggungnya rusak parah dan berdarah. Itu masih mati-matian mengepakan sayapnya yang patah, mencoba terbang kembali ke langit. Namun, pedang hitam raksasa yang terbungkus bayangan kura-kura hitam menebas. Ledakan! Dengan suara memekakan telinga, bayangan raksasa kura-kura hitam menghantam Scarlet Flame Terosaurus. Tubuh Scarlet Flame Terosaurus runtuh dan meledak menjadi potongan-potongan daging. Tubuh Scarlet Flame Terosaurus hancur. Satu-satunya yang tersisa adalah kristal jiwanya. Itu masih ingin melarikan diri di bawah tanah. Ji Tian Xing mengacungkan pedang yang patah itu lagi. Dia mengaktifkan energi spiritualnya yang agung dan menebas dengan ganas. Bang! Kristal jiwa Scarlet Flame Terosaurus meledak menjadi puluhan keping putih dan tersebar di tanah. Sekarang, keempat Terosaurus api merah telah terbunuh. Dari serangan Ji Tian Xing hingga kematian keempat Scarlet Flame Terosaurus, kurang dari seratus nafas. Selain itu, dia telah membunuh keempat Terosaurus api merah dan masih tidak terluka. Bahkan dia sendiri merasa sulit dipercaya bahwa dia begitu kuat. Empat hari yang lalu, Raja Gunung Emas dan aku bekerja sama, tetapi kami masih dikalahkan oleh beberapa Terosaurus api merah. Tapi sekarang, aku bisa dengan mudah membunuh mereka semua dengan kekuatanku sendiri. Saya tidak menyangka bahwa jarak antara level pertama Soul Revening Realm dan level ke-9 dari Sky Origin Stage bisa sangat besar. Alam pemurnian jiwa memang merupakan dunia seni bela diri yang luar biasa. Ia memiliki semua jenis kemampuan yang tak terbayangkan. Itu di luar imajinasi manusia. Dia melihat ke langit di depannya dan melihat tiga Terosaurus api merah yang lebih kecil di sisi lain pulau. Mereka terbang menjauh dengan panik. Rupanya, ketiga Scarlet Flame Terosaurus ketakutan setengah mati. Mereka tidak berani tinggal di pulau itu dan hanya bisa melarikan diri. Ji Tian Xing tidak mengejar ketiga Scarlet Flame Terosaurus. Dia menyingkirkan pedang yang patah dan mendarat di tanah. Dia menemukan tiga monster kor lagi dan lusinan keping kristal jiwa putih dari mayat Scarlet Flame Terosaurus. Ada total empat inti monster. Semuanya mengandung energi murni dan kuat. Mereka seperti empat bola api yang menyala. Lusinan keping kristal jiwa terkondensasi dari jiwa keempat Terosaurus api merah. Mereka mengandung energi jiwa yang sangat besar. Untuk pemakaman surga, inti monster dan kristal jiwa dari binatang iblis alam pemurnian jiwa adalah suplemen yang dapat mengisi kembali energinya. Dahulu kala, ketika Ji Tian Xing bepergian di laut bintang terkubur, dia telah memburu binatang iblis alam pemurnian jiwa setengah langkah dan menggunakan inti monster dan kristal jiwa mereka untuk membantu pemakaman surga memulihkan energinya. Sekarang dia berada di laut timur dan telah mencapai alam pemurnian jiwa, dia dapat dengan mudah membunuh binatang iblis alam pemurnian jiwa. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan monster kor dan kristal jiwa ini. Suara mendesing. Dia mengaktifkan lubang hitam misterius di tengah telapak tangan kanannya dan melahap empat inti monster dan puluhan keping kristal jiwa untuk membantu Burial of Heaven memulihkan energinya. Terosaurus api merah di pulau itu mati atau melarikan diri. Pulau itu sekarang benar-benar aman. Jitiansing kembali ke kedalaman 5.000 meter dan tiba di star mineral vein. Raja Gunung Emas telah memikirkan cara untuk menggali vena bintang. Dia membawa palu emas gelap dan bekerja keras untuk menggali pembuluh darah. Ketika dia melihat Jitiansing telah kembali dengan selamat, dia senang sekaligus terkejut. Dia bertanya, Tuan Mudaji, saya mendengar bahwa Anda baru saja bertarung dengan sangat sengit. Bagaimana itu berakhir begitu cepat? Apakah Anda mengusir semua Scarlet Flame Terosaurus? Jitiansing menganggup dan berkata dengan tenang, Aku membunuh empat Terosaurus api merah. Masih ada tiga Terosaurus api merah muda di pulau itu. Mereka semua lari ketakutan. Apa? Mata Golden Mountain King segera melebar. Dia berseru dengan tak percaya, Tuan Mudaji, Anda. Anda membunuh keempat Terosaurus api merah hanya dalam seratus nafas. 1027 Sejak Raja Jinsan bertemu Jitiansing, dia akan terkejut setiap beberapa hari. Dia telah terkejut berkali-kali sehingga dia mulai mati rasa karenanya. Sekarang, dia telah menyaksikan Jitiansing membuat terlalu banyak keajaiban dengan matanya sendiri. Tidak peduli apa yang dilakukan Jitiansing, dia tidak akan terlalu terkejut. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan bergabung dengan Jitiansing untuk menggali Star Lode. Meskipun Star Lode panjangnya lebih dari 10 mil, ukurannya sama besarnya dengan pegunungan. Tapi keduanya adalah pembangkit tenaga listrik di Sol Raffining Realm, dan Raja Jinsan adalah ahli pertambangan yang hebat. Jitiansing membuka pintu keluar dunia pedang dan meminta Raja Jinsan untuk mengumpulkan ratusan pengrajin roh bumi. Keduanya memimpin ratusan pengrajin roh bumi. Hanya dalam 6 jam, mereka telah menggali seluruh Star Lode dan menyimpannya di dunia pedang. Jitiansing tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi selanjutnya. Dia meninggalkan kedalaman bawah tanah dan kembali ke puncak pulau. Dia akan meninggalkan tempat ini. Raja Jinsan tinggal di dunia pedang dan memimpin ratusan pengrajin roh bumi untuk mengubur Star Lode di pegunungan. Star Lode akan terus berkembang dan menghasilkan lebih banyak Star Lode di masa depan. Jitiansing berdiri di langit dan melihat ke bawah ke seluruh pulau. Dia melihat dalam-dalam ke pulau yang hancur dan hancur itu dan hendak berbalik dan pergi. Namun, dia baru saja terbang beberapa ratus mil jauhnya dari pulau itu. Di langit di belakangnya di sebelah kiri, aura hitam besar tiba-tiba muncul, dan sosok tinggi dan kekar terbang. Us! Hanya dalam beberapa tarikan nafas, sosok hitam itu menyusul Jitiansing dan menghalangi jalannya. Sosok hitam berdiri di udara seribu meter di depannya dan menatapnya dengan dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang menusuk. Anak! Saya telah mengatakan bahwa saya akan membunuh Anda bahkan jika saya harus mengejar Anda sampai ke ujung dunia. Sosok hitam itu menyeringai dan berteriak dengan suara dingin. Baru saat itulah Jitiansing melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam itu adalah seorang pria tinggi dan kokoh dengan dua kepala. Tingginya lebih dari tiga meter. Orang ini memiliki rambut putih keabu-abuan panjang dan tanduk naga hitam di dahinya. Ada banyak kutil di pelipisnya dan bekas luka yang panjang dan sempit di sisi kanan kepalanya. Tanpa diragukan lagi, pria kekar dengan aura dingin ini adalah binatang bermutasi kuno, naga iluminasi. Jitiansing tertegun sejenak, lalu segera bereaksi, dan sudut mulutnya terhubung menjadi cibiran mengejek. Zulong! Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda sangat ingin mati sehingga Anda benar-benar mengejar saya sampai ke sini. Saya ingin menemukan Anda untuk membalas dendam, tetapi saya tidak berharap Anda menyerahkan diri ke depan pintu saya. Anda telah datang pada waktu yang tepat. Hari ini, kita akan menyelesaikan dendam kita di sini. Aku akan mengulitimu hidup-hidup, mencabut tendonmu, dan menggiling tulangmu menjadi debu. Saat dia berbicara, tubuh Jitiansing juga melonjak dengan niat membunuh yang dingin. Cahaya hitam menyala di telapak tangan kanannya, dan pedang hitam patah muncul. Illumination Dragon memandang dengan rakus pada pedang Burial of Heaven yang patah di tangannya, lalu menaksirnya dan segera mengerutkan kening. Hehehe, aku tidak menyangka kamu akan menembus belenggumu dan mencapai Sol Refinement Realm setelah tidak melihatmu selama beberapa hari. Pantas saja kamu begitu sombong. Namun, Raja ini akan segera memberitahu Anda bahwa meskipun Anda telah menembus ke alam pemurnian jiwa, Anda masih lemah seperti anjing di depan Raja ini. Beberapa hari yang lalu, Raja ini mampu menghajarmu sampai kamu kabur seperti anjing liar. Hari ini, Raja ini bahkan tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Anda pasti akan mati. Garis keturunan bawaan Anda dan belati ajaib di tangan Anda juga akan ada di saku Raja ini. Mendengar kata-katanya, Jitian Singh langsung mengerti. Pantas saja Illumination Dragon tidak mau menyerah setelah mengejarnya sejauh puluhan ribu mil. Hehehe, kamu ingin mencuri garis keturunan bawaanku dan pedang suci. Kebetulan sekali, aku ingin melepaskan tendon naga, tulang naga, darah naga, dan kristal nagamu. Hentikan omong kosongmu, Illumination Dragon, besiaplah untuk mati. Jitian Singh berteriak rendah, tubuhnya meledak dengan niat bertarung saat dia dengan berani mengayunkan pedangnya ke arah naga penerangan. Pedang suci harimau putih. Dia memegang pedang yang patah dengan kedua tangan dan mengaktifkan seluruh kekuatannya, dengan berani menebas sinar pedang raksasa sepanjang seratus meter. Cahaya putih bertahan di sekitar sinar pedang, mengembun menjadi hantu harimau putih. Itu sebesar gunung, cakar dan giginya menjulur, membawa serta aura pembunuh yang mengerikan. Mata Illumination Dragon berkilat dingin saat dia dengan marah memarahi. Cacing kecil, apakah kamu benar-benar berpikir kamu kuat hanya karena kamu telah menembus ke alam penyempitan jiwa? Anda benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menyerang raja ini. Saat dia berbicara, dia melambaikan telapak tangannya, melepaskan cahaya hitam mengerikan yang terkondensasi menjadi dua cakar seperti gunung, dengan berani menamparkan ke arah sinar pedang raksasa. Cakar perebutan surga. Kabum! Dua cakar raksasa yang mengejutkan dengan kejam menghantam pedang suci harimau putih, menghancurkan hantu harimau putih di tempat dengan suara yang menghancurkan bumi. Cakar perebutan surga juga hancur, berubah menjadi pecahan hitam yang tersebar di langit. Namun, sinar pedang raksasa itu tidak kehilangan kekuatannya, dan dengan ledakan itu mengenai Illumination Dragon. Dengan suara teredam, naga penerangan dikirim terbang oleh pedang raksasa, hanya berhenti seribu meter jauhnya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya, dan melihat bahwa pedang raksasa itu telah menembus lubang berdarah seukuran mangkuk di antara dada dan perutnya, dengan darah hitam mengalir keluar. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia mengerutkan kening dengan ganas, pembuluh darah di sekujur tubuhnya menonjol, melonjak karena amarah. Bajingan kecil, beraninya kau melukai raja ini. Kamu tidak buruk? Setelah menerobos ke Sol Revinemen Rilem, kamu sebenarnya memenuhi syarat untuk menjadi lawan raja ini. Sangat bagus. Raja ini akan menggunakan metode paling kejam dan ganas untuk meledakanmu berkeping-keping dan menghancurkanmu menjadi bubuk. Naga iluminasi meraum dengan marah, cahaya hitam yang mengejutkan keluar dari tubuhnya, dan sosoknya melintas, mengungkapkan wujud aslinya. Mengaum. Dengan raungan naga yang menghancurkan bumi, dia berubah menjadi naga hitam pekat yang panjangnya seribu meter dengan dua kepala. Bajingan kecil, pergilah ke neraka. Illumination Dragon melingkar tinggi di langit, menatap Jitiansing, dan meraum marah. Pedang Pembantai Dewa Sembilan Api Dia melambaikan cakar naga raksasanya, membuka mulut naganya yang besar, dan melepaskan delapan belas pedang api raksasa dengan warna berbeda, meledak ke arah Jitiansing. Jitiansing telah melihat kekuatan teknik rahasia ini, jadi tentu saja, dia tidak berani lengah. Dia segera mengeluarkan harta sihirnya, pohon harta karun lampu hijau, dan melepaskan sejumlah besar kekuatan sihir, mengaktifkan kekuatan pohon harta karun lampu hijau. Pohon harta karun cahaya hijau setinggi satu kaki bersinar dengan cahaya hijau yang menyilaukan, dan segera menjadi pohon kuno setinggi seribu meter. Pohon kuno itu memiliki miliaran cabang hijau, memancarkan cahaya hijau yang kaya, melindungi Jitiansing. Bam-bam-bam. Delapan belas pedang api raksasa semuanya menghantam pohon harta karun lampu hijau, meledak dengan kekuatan sembilan atribut berbeda. Suara yang menghancurkan bumi bergema di atas laut untuk waktu yang lama, bergema keras di udara untuk waktu yang lama. Api lima warna yang cemerlang melesat ke langit, menyelimuti area seluas sepuluh mil, mengubah area itu menjadi lautan api lima warna. Langit gelap selama puluhan mil diterangi oleh nyala api yang membumbung tinggi. Pohon harta karun cahaya hijau raksasa juga dilalap api, dan tidak bisa dilihat sama sekali. Jelas bahwa Illumination Dragon benar-benar marah, dan telah menggunakan seluruh kekuatannya. 1028 Segera, Ji Tianxing dan pohon harta karun lampu hijau dilalap api yang luar biasa. Segala sesuatu dalam radius puluhan mil telah berubah menjadi dunia api. Bahkan permukaan laut di bawahnya telah menguap oleh kobaran api, membentuk pusaran air raksasa yang memiliki radius puluhan mil. Pohon harta karun cahaya hijau setinggi seribu meter memiliki puluhan ribu cabang hijau yang dibakar dan berubah menjadi abu dalam api. Naga obor berdiri tinggi di langit dan memandang ke bawah ke dunia api dan laut di bawah, memperlihatkan Sri Ngai menghina. Hahaha, bajingan kecil, dengan kekuatanmu yang tidak seberapa, kamu berani bertarung dengan raja ini. Namun, begitu selesai berbicara, nyala api berangsur-angsur padam dan cahaya hijau menyelaukan menerangi langit lagi. Tian Light Tracer 3 setinggi seribu meter sekali lagi mengungkapkan sosok raksasanya, berdiri tegak di langit. Meski puluhan ribu cabang di pohon itu telah terbakar dan banyak lubang hitam pekat, masih ada ratusan juta cabang di pohon itu. Namun, ada ratusan juta cabang di seluruh pohon. Bahkan jika puluhan ribu cabang hilang, itu tidak akan menjadi masalah besar. Swoosh! Dengan kilatan lampu hijau, pohon itu menyusut ribuan kali dan menjadi hanya setinggi satu kaki. Sosok Jitiansing muncul, berdiri di langit tanpa cedera, memegang pohon harta karun lampu hijau di telapak tangannya. Melihat pemandangan ini, mata Zulong langsung melebar, memperlihatkan ekspresi kaget yang dalam. Ia benar-benar tidak percaya bahwa Jitiansing benar-benar mampu memblokir gerakan pembunuh pamungkasnya. Petir! Sama seperti dalam keadaan linglung, Jitiansing menyingkirkan pohon harta karun lampu hijau dan tiba-tiba berteriak, membuka mata ketiga di dahinya. Di mata emas, murid biru melepaskan kekuatan petir yang bisa menghancurkan dunia. Itu memadat menjadi tiang petir dan meledak di naga obor. Naga obor tertangkap basah. Ketika kembali ke akal sehatnya dan ingin menghindar, sudah terlambat. Kabum! Di tengah ledakan yang memekakan telinga, sinar petir menghantam naga obor, menyebabkannya berteriak kesakitan saat dikirim terbang. Busur petir yang berderak menyelimuti tubuhnya yang sangat besar, menghanguskannya hingga menjadi hitam seperti arang, menyebabkannya berkedut dengan liar. Itu sangat marah. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan marah, tetapi mengeluarkan asap hitam. Di bawah luka berat, tidak hanya terlihat babak belur dan kelelahan, bahkan tubuhnya agak mati rasa, dan kekuatan tempurnya sangat lemah. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing tidak segan-segan mengejar dan melancarkan serangan sengit. Membakar telapak langit. Dia mengangkat lengan kirinya yang semerah magma dan melepaskan api merah tak berujung. Itu memadat menjadi telapak api raksasa yang sebesar gunung dan membantingnya ke arah naga obor. Mengaum. Naga obor mengangkat kepalanya tanpa menyerah dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Itu berjuang dengan sekuat tenaga, memutar tubuhnya yang seperti gunung dalam upaya untuk menghindari serangan dari burning sky palm. Namun, kecepatannya terlalu lambat dan pada akhirnya tidak bisa mengelak. Ledakan. Di tengah suara tumpul dan nyaring, tubuhnya ditabrak oleh telapak api raksasa dan separuh tubuhnya tenggelam ke dalam lautan api. Kekuatan yang keras dan tak tertandingi menamparnya dan menabrak sebuah pulau yang jauhnya 20 mil. Ledakan. Jurang sepanjang 10 mil terbentuk di pulau itu dan debu serta kerikil berhamburan ke langit. Naga obor hangus dan berlumuran darah saat terbaring di jurang, mengerang kesakitan. Air laut yang bergolak segera melonjak ke jurang dan dengan cepat mengisinya. Naga obor berjuang sejenak sebelum bangkit dari jurang. Tubuhnya melonjak dengan asap hitam besar dan dengan cepat menekan luka-lukanya dan menyembuhkan luka yang penuh dengan kehancuran. Meski tubuh naganya masih utuh, ia tidak hancur. Namun, itu terluka parah berulang kali dan kekuatannya dengan cepat terkuras dan kekuatan tempurnya melemah sebanyak 40%. Itu terbang ke langit dengan perut penuh amarah. Ketika melihat Jitiansing menyerbu ke arahnya, ia mati-matian melepaskan semua kekuatannya dan melakukan gerakan pembunuhan terkuatnya. Api kehancuran yang mengamuk. Itu meraung liar, dan tubuhnya tersulut dengan api merah darah. Itu melepaskan napas naga yang luar biasa yang berubah menjadi lebih dari selusin pilar api napas naga besar yang meledak ke arah Jitiansing. Melihat lebih dari selusin pilar api napas naga muncul, wajah Jitiansing langsung berubah serius, dan matanya berkilat dengan niat membunuh yang kental. Ketika dia berada di pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air, napas naga destruktif Taiyi telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Sejak saat itu, dia tahu bahwa napas naga adalah jurus pembunuhan terkuat dari ras naga, dan sangat kuat hingga bisa menghancurkan dunia. Naga obor telah terluka parah olehnya dan kehilangan akal sehatnya karena marah. Dia tidak terkejut bahwa itu akan menggunakan teknik rahasia seperti pilar api napas naga. Menghadapi selusin pilar api napas naga yang panjangnya ratusan meter, dia tidak ragu untuk menggunakan segel pegunungan dan sungai dan memasuki ruang artefak. Boom-boom-boom-boom. Pada saat berikutnya, lebih dari selusin pilar api napas naga menghantam seal of mountains and rivers. Segel emas seukuran rumah itu diledakkan di tempat, dan jatuh ke laut sepuluh mil jauhnya, jatuh sedalam ribuan meter ke laut. Usaran air besar selebar puluhan mil muncul di permukaan laut, dan gelombang besar setinggi ribuan kaki diaduk. Kemudian, lebih dari selusin pilar api napas naga menghantam laut, menguapkan semua air dalam radius puluhan mil, memperlihatkan dasar laut berwarna coklat tua. Pilar api napas naga telah meledakan selusin kawah yang dalam di dasar laut yang ditutupi terumbu karang. Terumbu yang dingin dan keras terbakar merah oleh napas naga dan berubah menjadi magma. Kekuatan destruktif seperti itu benar-benar mengerikan dan menakutkan. Sail of mountains and rivers kelas menengah tingkat jiwa meredup setelah terkena pilar api napas naga, dan kekuatannya segera habis. Lebih dari selusin kawah hitam peka tertinggal di permukaan segel emas gelap, dan itu benar-benar kehilangan kilau artefak. Tanpa diragukan lagi, segel pegunungan dan sungai telah rusak para oleh pilar api napas naga. Untungnya, artefak tingkat ini memiliki kemampuan untuk memulihkan diri. Butuh sekitar 2 atau 3 bulan untuk sail of mountains and rivers perlahan pulih. Naga obor telah membayar mahal setelah melepaskan pilar api napas naga. Kekuatannya dengan cepat menurun, dan esensi, energi, dan semangatnya habis dan kabur. Itu terengah-engah. Namun, ia percaya bahwa dengan kekuatan destruktif dari pilar napas naga, ia pasti dapat membunuh Jitian Singh. Bahkan jika itu tidak dapat membunuh Jitian Singh, itu dapat melukai dia dengan parah. Sesaat kemudian, pilar api napas naga secara bertahap menghilang. Air laut melonjak dari segala arah dan menenggelamkan magma dengan cepat, mengisi area kosong dan kawah. Ombak besar melonjak di permukaan laut, dan panas serta kabut yang tersisa menghilang perlahan juga. Saat itu, cahaya kemasan menyilaukan keluar dari dasar laut. Itu adalah sosok Jitian Singh, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya kemasan ilahi yang menyilaukan. Pedang pembelah surga. Suaranya keras seperti bel, dan dia meraung dengan aura pembunuh. Seketika, dia menyerang di depan naga obor dan menebas dengan sekuat tenaga dengan pedang patah. Tebasan itu tidak hanya mengandung kultivasi dan pencapaiannya seumur hidup dalam pedang dao, itu juga merupakan gerakan terkuat dari kesatuan surga dan manusia dan pedang. Pada saat ini, kekuatan tempur Jitian Singh meledak ke puncaknya. Dia melepaskan niat kekuatan dan pedang yang bisa menghancurkan langit dan bumi, bahkan menyebabkan naga obor terkejut dan ketakutan. 1029 BAM! Ledakan memekakkan telinga meletus, menyebar dalam radius 100 mil, mengguncang langit dan laut. Naga obor sepanjang seribu meter dihantam oleh pedang sepanjang seratus meter secara langsung. Itu dikirim terbang dengan darah berceceran di mana-mana. Secara kebetulan, pedang itu mengenai bagian tengah kedua kepalanya. Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, dan kedua kepala naga itu terpisah, berubah menjadi dua naga hitam. Yang lebih aneh lagi adalah tubuhnya tidak roboh di tempat. Sebaliknya, itu melonjak dengan cahaya hitam mengerikan yang melindungi dirinya sendiri. Mengaum! Raungan naga yang mengguncang sembilan langit terdengar. Setelah naga obor terbelah menjadi dua, ia berubah menjadi dua naga besar. Lukanya juga sembuh dengan cepat. Itu tidak ragu untuk membakar esensi darah dan jiwanya, menghabiskan 200 tahun kultivasi untuk melindungi tubuhnya dan menekan lukanya. Itu memelototi Jitiansing dengan kejam dan mengingat penampilan dan auranya. Kemudian, itu berbalik dan terbang ke kejauhan. Lagi pula, itu terluka parah dan berada di ujung tambatannya. Itu hanya memiliki sekitar 40% dari kekuatan tempurnya yang tersisa. Jika terus bertarung, itu pasti bukan tandingan Jitiansing. Bahkan jika tidak dibunuh, tubuhnya akan hancur. Untuk saat ini, ia hanya bisa menahan penghinaan dan kemarahan dan melarikan diri terlebih dahulu. Namun, bagaimana mungkin Jitiansing membiarkannya lolos seperti yang diinginkannya? Thor Dragon, kamu pasti akan mati hari ini. Beraninya kamu mencoba melarikan diri. Berhenti bermimpi. Jitiansing meraung dengan marah. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan saat dia mengejarnya dengan pedang patah. Swosh! Dia secepat aliran cahaya. Dalam sekejap mata, dia telah terbang lebih dari 10 mil dan mengejar naga obor yang melarikan diri. Ketika naga obor melihatnya mengejarnya, dia ketakutan setengah mati. Ia hanya ragu sesaat sebelum kedua kepala dan kedua bagian tubuhnya terbang ke dua arah yang berbeda. Karena ia memiliki dua kepala, sekarang terbelah menjadi dua, itu setara dengan memiliki dua tubuh. Bahkan jika Jitiansing menghancurkan salah satu tubuhnya, tubuhnya yang lain pasti akan berhasil melarikan diri. Setelah pulih selama 100 tahun, itu akan dapat kembali ke puncaknya. Jitiansing juga tercengang saat melihat kedua tubuh itu melarikan diri ke arah yang berbeda. Namun, dia hanya tertegun sesaat sebelum dia melepaskan jiwa pedangnya tanpa ragu-ragu. Itu berubah menjadi pedang emas ilahi sepanjang 100 meter dan meledak ke arah naga raksasa di sebelah kiri. Pedang penghakiman. Meskipun ini masih teknik pedang yang sama dari dulu. Namun, apa yang dia gunakan bukanlah SWAT embryo atau SWAT heart. Sebaliknya, jiwa pedanglah yang beberapa kali lebih kuat. Desir. Pedang emas raksasa yang berubah dari jiwa pedang langsung menembus langit dan menghantam naga raksasa di sebelah kiri. Ledakan. Dengan suara teredam, pedang emas raksasa itu secara akurat mengenai kepalanya. Seketika, kepala naga besar itu hancur berkeping-keping, meledak menjadi potongan-potongan daging dan darah yang menutupi langit. Separuh tubuh Thor Dragon hancur begitu saja. Tubuh naga, yang telah terpotong menjadi beberapa bagian, jatuh dari langit, bercampur dengan potongan daging dan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh ke lautan luas. Jitiansing tidak punya waktu untuk mencari kristal naga dan kristal jiwanya, dan segera mengejar naga raksasa di sebelah kanan. Pada saat ini, naga raksasa di sebelah kanan sudah melarikan diri sejauh 25 mil. Itu menyaksikan separuh tubuhnya yang lain hancur berkeping-keping dengan matanya sendiri dan benar-benar ketakutan. Itu melepaskan semua potensinya dan melarikan diri tanpa peduli tentang hal lain. Us! Itu seperti aliran cahaya hitam, meledak dengan kecepatan dua kali lebih cepat dari biasanya saat ia terbang mati-matian di langit. Jitiansing juga tidak ragu. Dia memanggil jiwa pedang emasnya dan mengubahnya menjadi pedang emas ilahi sepanjang 3 meter dan terbang di atasnya. Desir! Dia berubah menjadi aliran cahaya kemasan, melesat melintasi langit seperti bintang jatuh, dan mengejar naga raksasa itu tanpa henti. Jarak antara kedua pihak dengan cepat menutup. Hanya dalam beberapa menit, Jitiansing menyusul naga hitam raksasa itu. Pedang penghakiman. Dia mengaktifkan pedang emas di bawah kakinya dan mengubahnya menjadi pedang emas ilahi sepanjang 100 meter. Itu melepaskan kekuatan destruktif dan menusuk ke arah naga raksasa dengan kejam. Naga raksasa itu ketakutan setengah mati. Itu mati-matian memutar tubuhnya dan mengubah arah penerbangannya, berusaha menghindari serangan pedang penghakiman. Namun, pedang penghakiman mengunci aura jiwa ilahi dan mengubah arahnya, menghantamnya dengan ledakan keras. Ledakan. Suara tumpul meledak, bergema di langit di atas laut. Naga raksasa ini juga terkena pedang penghakiman. Kepalanya meledak di tempat, dan tubuhnya yang panjangnya 1000 meter juga dicincang menjadi beberapa bagian. Bongkahan daging dan darah, bercampur dengan darah hitam, jatuh dari langit dan jatuh ke laut dalam dengan serangkaian suara letupan. Naga obor akhirnya terbunuh. Bahkan jika ia memiliki bakat luar biasa dan membelah dua kepalanya dan berubah menjadi dua tubuh, ia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Sampai saat kematiannya, masih tidak percaya bahwa Ji Tian Xing, yang baru saja menerobos ke tahap tempering jiwa, memiliki kekuatan tempur yang mengerikan sehingga dia bisa membunuhnya sepenuhnya. Ini benar-benar keajaiban, keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka berdua pembangkit tenaga soul tempering stage, tapi siapa yang bisa melewati empat tahap dan membunuh lawan. Naga obor telah hidup selama ribuan tahun, tetapi belum pernah mendengar hal seperti itu. Kebetulan bertemu Ji Tian Xing, yang menggunakan hidupnya sendiri untuk membuktikan bahwa keajaiban ini telah terjadi. Hufat! Ji Tian Xing menghela nafas panjang dan mengingat jiwa pedang ke dalam pikirannya. Untuk membunuh naga obor, dia telah mengeluarkan 50% dari kekuatannya. Dia benar-benar kelelahan dan bahkan menderita beberapa luka ringan. Lagi pula, naga obor bukanlah pembangkit tenaga soul tempering stage biasa. Itu juga naga dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Ji Tian Xing berdiri di langit, terengah-engah beberapa saat sebelum menyelam ke laut dalam untuk mencari rampasan perang. Dia menemukan mayat naga obor dan menggali setengah kristal jiwa, kristal naga, dan banyak tulang naga dari mayat itu. Setelah memasukkan bahan-bahan ini ke dalam cincin spasialnya, dia terbang kembali ke laut dan menyelam ke laut dalam untuk melanjutkan pencariannya. Tidak lama kemudian, dia menemukan setengah kristal jiwa lagi dan banyak tulang naga. Aku tidak menyangka naga obor ini begitu unik. Ia memiliki dua kepala dan benar-benar dapat membagi kristal jiwa menjadi dua dan menyimpannya dalam dua kepala. Ji Tian Xing menghela nafas dengan takjub saat dia memilah rampasan perang. Tulang naga itu adalah bahan berharga untuk memurnikan senjata dan obat-obatan. Dia menyimpannya di cincin spasialnya untuk dijual atau digunakan di masa depan. Adapun kristal naga, dia ingin memberikannya kepada naga hitam kecil agar bisa melahap dan memurnikan kristal naga untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Adapun dua pecahan kristal jiwa dari naga obor, dia menggunakan lubang hitam di telapak tangannya untuk melahapnya dan menggunakannya untuk memulihkan energi pemakaman surga. Setelah mengatur rampasan perang, dia terbang kembali ke pulau yang telah berubah menjadi reruntuhan. Dia menggali jauh ke dalam tanah dan bersembunyi untuk memulihkan dan memulihkan kekuatannya. Dia mengkonsumsi beberapa pil roh dan lebih dari 10 batu roh untuk memulihkan diri selama dua hari. Luka-lukanya 80% sembuh, dan kekuatannya pulih ke puncaknya. Pada pagi hari ketiga, dia selesai memulihkan diri dan bersiap untuk meninggalkan pulau. Pada saat ini, suara pemakaman surga yang dalam dan kuat terdengar di benaknya. Tian Xing, kamu belum bisa meninggalkan Xinhole. Ada hal yang lebih penting yang harus kamu lakukan secepat mungkin. Ji Tian Xing tercengang dan bertanya dengan gembira, pemakaman surga, bukankah kamu terluka parah dan tidur nyenyak? 1030. Pemakaman surga merespons. Itu benar, aku berhasil memulihkan beberapa vitalitasku setelah mengkonsumsi soul crystal dan fake cores itu. Kristal jiwa yang baru saja Anda berikan kepada saya memiliki energi jiwa yang lebih kuat. Setelah saya mengkonsumsinya, saya dapat memulihkan hampir 20% vitalitas saya. Ji Tian Xing tahu bahwa itu berbicara tentang kristal jiwa naga obor. Pemakaman surga, kamu bilang aku belum bisa pergi karena ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan secepatnya. Ada apa? Burial of Heaven berkata dengan suara rendah dan serius, kamu telah mendapatkan emas es bulu ilusi dan batu tanpa batas. Kedua bahan ini adalah bahan pemurnian terbaik. Dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum bisa melebur kedua material ini untuk memperbaiki pedang yang patah dan meningkatkan kekuatannya. Namun, saya tahu bahwa di barat Laut Sinhole Laut Timur, ada tungku Sun Moon yang ajaib. Itu adalah artefak ilahi dari langit dan bumi. Anda harus menemukan Sun Moon Furnace sesegera mungkin dan menggunakannya untuk melebur kedua bahan ini untuk memperbaiki pedang yang patah dan meningkatkan kekuatannya. Tungku Peleburan Sun Moon, Ji Tian Xing mengerutkan kening dalam kebingungan, tidak dapat membuat kepala atau ekornya. Pemakaman surga, apa itu? Apakah itu tempat yang berbahaya atau artefak ilahi? Burial of Heaven berkata dengan suara yang dalam, ini adalah pemandangan langka di dunia dan juga artefak ilahi langit dan bumi. Anda hanya perlu mencari di barat Laut Sinhole. Ini sangat unik. Ketika Anda melihatnya, Anda pasti akan mengenalinya. Dengan itu, Burial of Heaven tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia kembali tidur dan mengkonsumsi kristal jiwa Naga Obor. Ji Tian Xing tidak bertanya lagi. Dia buru-buru meninggalkan pulau dan terbang menuju barat laut. Saat dia terbang, dia diam-diam menghitung di dalam hatinya. Aku ingin tahu apa Sun Moon Furnace yang disebutkan Burial of Heaven itu. Saya harap saya dapat menemukannya sesegera mungkin untuk memperbaiki pedang yang patah dan meningkatkan kekuatannya. Dengan cara ini, saat aku memasuki Gurun Utara, aku akan bisa bertarung dengan kekuatan yang lebih besar. Hanya dengan begitu saya akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menyelamatkan Yao Yao. Waktu berlalu dengan cepat saat matahari dan bulan bergantian. Tanpa sadar, 24 hari telah berlalu. Ji Tian Xing terbang terus-menerus selama lebih dari 20 hari sebelum akhirnya memasuki barat Laut Sinhole. Dalam 20 hari ini, dia telah melintasi lebih dari 1 juta mil laut terbang di atas pulau yang tak terhitung jumlahnya dan karang raksasa. Tentu saja, dia juga mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Berkali-kali, dia dikepung oleh binatang iblis dan binatang laut yang kuat. Raksasa iblis laut yang tinggal di Sinhole Laut Timur setidaknya berada di alam esensi ilahi. Mereka yang bisa menempati suatu wilayah sebagai wilayah mereka semuanya berada di ranah Sol Revinemen. Secara alami, monster laut raksasa yang menyerangnya semuanya berada di alam penyempurnaan roh. Untungnya, sebagian besar iblis laut berada di bawah level 5 dari Sol Revinemen. Setiap kali dia mencoba yang terbaik dan menggunakan semua kartu truf dan keterampilan pamungkasnya, dia selalu bisa membunuh monster laut raksasa itu dan membalikkan keadaan. Setelah membunuh si Demon Beast, dia akan menjarah Sol Crystals, monster Kores, dan item lainnya untuk Burial of Heaven untuk dipulihkan. Namun, dia juga bertemu dengan beberapa monster iblis tahap penyempurnaan jiwa tingkat kelima dan keenam yang kuat. Tentu saja, dia tidak bisa mengalahkan monster laut raksasa yang begitu menakutkan. Dia terluka parah oleh monster laut raksasa dan hanya bisa melarikan diri dalam keadaan menyesal. Bahkan ada beberapa kali di mana dia hampir kehilangan nyawanya. Tetapi pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan menariknya. Dia mengibaskan monster laut raksasa yang mengejarnya dan lolos dari bahaya. Pada saat ini, matahari terbenam di barat. Dia berdiri di atas lautan biru yang luas, dan dia sudah kelelahan secara mental dan tertutup debu. Jubah putih yang dia kenakan sudah lama menjadi compang camping dan berlumuran darah. Pengalaman dan pertemuannya sebelumnya membuatnya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Dr. Ajaib Baili, Master Ilahi Bulu Hitam, Yun Zongki, dan yang lainnya benar-benar-benar. Sinhole Laut Timur memang merupakan tanah terlarang paling berbahaya di dunia. Bahkan pembangkit tenaga Sol Refinement Stage tidak akan berani menerobos masuk dengan sembarangan. Kecerobohan sekecil apapun bisa membuatnya kehilangan nyawanya. Dia melihat sekeliling laut dan bergumam pelan, sekarang mentalku lelah dan lemah, aku harus mencari tempat untuk beristirahat selama sehari sebelum melanjutkan pencarian Sun Moon Furnace. Setelah mengambil keputusan, dia terus terbang ke arah barat laut, mencari pulau tempat dia bisa mendarat. Sekitar dua jam kemudian, dia telah terbang lebih dari 4.000 mil. Akhirnya, dia melihat bayangan hitam besar di laut di depannya. Meskipun sangat jauh, dia sama-sama bisa melihat bahwa itu adalah pulau raksasa yang melayang di langit setinggi seribu kaki. Di atas pulau ada langit yang tertutup awan tipis sementara di bawahnya ada laut biru yang luas. Pulau itu melayang diam-diam di langit tanpa bergerak sama sekali, seolah-olah berakar. Jitiansing mengerutkan kening dan bergumam dalam kebingungan, bagaimana pulau sebesar itu bisa melayang di langit. Apakah saya melihat sesuatu? Dia mempercepat dan terbang ke depan, mendekati pulau terapung dengan cepat. Tak lama kemudian, dia tiba di dekat pulau raksasa itu. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak melihat sesuatu. Itu benar-benar sebuah pulau dengan radius 150 km yang melayang di langit. Pulau itu dikelilingi terumbu karang dan hutan hijau serta rumputan tumbuh di pulau itu. Bahkan ada kawanan burung laut dan segala jenis burung dan binatang buas yang tampak aneh. Meski pemandangan ini tampak sangat misterius, seolah-olah itu adalah pemandangan dari mimpi. Tapi semua ini nyata. Jitiansing terbang mengelilingi pulau dan mengamatinya dengan cermat selama satu jam, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dia tidak tahu bagaimana pulau itu bisa melayang di langit. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa tidak ada susunan di pulau itu. Juga tidak ada kekuatan besar di laut yang mendukung pulau itu. Ini benar-benar aneh. Tanpa dukungan dari susunan dan kekuatan langit dan bumi, bagaimana pulau itu bisa melayang di langit. Apakah pulau yang mengapung di langit masih bisa disebut pulau? Itu harus disebut pulau terapung, kan? Jitiansing dipenuhi dengan keraguan dan harapan. Dia mendarat di pulau terapung raksasa dan melihat sekeliling. Burung dan hewan yang hidup di pulau itu tidak terlalu kuat. Tidak ada Tuan Rilem Revinemenroh. Ketika dia mendekat, burung dan hewan semuanya ketakutan dan melarikan diri ke segala arah, melarikan diri jauh. Dua jam kemudian, dia memastikan bahwa tidak ada bahaya di pulau terapung itu. Dia bersembunyi di tempat terpencil dan mulai memulihkan diri. Matahari dengan cepat terbenam di langit dan malam tiba. Di tengah malam, Jitiansing tenggelam dalam kultivasi. Dia memulihkan diri dari luka-lukanya dan memulihkan esensi dan jiwa sejatinya. Namun, dia tidak menyadari bahwa pulau terapung raksasa itu sebenarnya bergerak diam-diam. Pulau terapung itu tidak bergetar atau bergetar sama sekali. Itu terbang dengan cepat di langit malam dan terbang lebih dalam keultimate. Kecepatannya sangat cepat, tetapi tidak menimbulkan angin kencang atau menimbulkan suara apapun. Burung dan hewan di pulau itu sepertinya tidak menyadarinya, atau mungkin mereka sudah terbiasa dengan perubahan aneh seperti itu. Jitiansing tenggelam dalam kultivasi dan tidak menyadari ketidaknormalan pulau terapung itu. Beberapa jam kemudian, langit akhirnya cerah. Ketika secercah fajar pertama muncul di Cakrawala, pulau terbang itu perlahan-lahan berhenti. Kemudian, pulau terapung itu berhenti di langit di atas lautan luas dan berhenti bergerak. Jitiansing pulih sepanjang malam. Cedera dan kultivasinya sebagian besar telah pulih. Dia mengakhiri kultivasinya dan terbang ke langit di atas pulau, bersiap untuk pergi.